Pendekar Bajajilid 29 Senyum koailok ong tampak lembut, lenyap perbawanya sebagai seorang gembong penguasa yang malang melintang, dengan suara lirih yang dibuat-buat ia berkata, bagaimana kalau kemasuk ke situ dengan perlahan, akan kulihat dia sekejap saja, boleh. Jika ong ya ingin masuk, siapa berani melarang, ujar yang ji. Tapi ong ya kan tahu nona mudah terkejut, tukas yang ji. Pada waktu nona sedang tidur, siapapun dilarang mengganggunya. Bukankah ong ya yang memberikan perintah demikian ini? Wah, lantas, lantas bagaimana? Koailok ong merasa ragu. Ia berpaling dan berkata kepada Simlong, tentunya aku tidak boleh melanggar perintah sendiri di depan kawanan budak ini, bukan? Betul, kata Simlong tersenyum. Jika, jika begitu, apakah kita pergi saja? Ya, pergi saja, jawab Simlong. Tak terpikir olehnya Koailok ong yang biasanya malang melintang itu sekarang tunduk kepada seorang nona. Bila nona ini benar orang yang diduganya itu, maka caranya dia mengatasi Koailok ong sungguh jauh di luar perkiraannya. Baru saja Koailok ong membalik tubuh, tiba-tiba dari dalam berkumandang suara lembut bertanya, apakah ong ya yang datang? Seketika Koailok ong berseri-seri, tapi di mulut ia menjawab, tidurlah, boleh kau tidur saja. Engji mencibir dan mendesis, jelas bikin orang terjaga bangun, tapi malah suruh orang tidur. Koailok ong berlagak tidak mendengar, serunya pula, biarlah ku datang sebentar lagi. Jika sudah datang, kenapa ong ya tidak masuk kemari, kata suara lembut di dalam itu dengan tertawa. Jika masuk ke situ kan tambah mengganggu tidurmu ujar Koailok ong. Jika ong ya datang kemari, biarpun hamba tidak tidur beberapa hari juga tidak menjadi soal, ujar suara halus itu. Suaranya begitu lembut, begitu hangat, begitu indah, bahkan nadanya membawa semacam rasa yang menggetar hati dan menimbulkan kasih sayang orang. Mendengar suara itu, seketika Matusim Long terbeliak. Dengan tertawa Koailok ong berkata, jika demikian, baiklah ku masuk ke situ, cuma, di sini masih ada seorang tamu yang juga ingin berkenalan denganmu, apakah kau suka menemuinya? Jika ong ya membawanya ke sini, tentu dia seorang tokoh luar biasa, kalau hamba dapat bertemu dengan tokoh demikian tentu saja sangat bahagia, jawab suara lembut itu. Koailok ong menarik lengan baju Sim Long dan mendesis, coba dengar, betapa manis mulutnya itu. Memang hebat, ujar Sim Long tersenyum. Segera Eng Ji dan Yan Ji membukakan pintu dan berucap, silakan ong ya. Di balik pintu ternyata merupakan dunia yang lain, dunia bunga. Dalam ruangan di mana-mana hanya bunga belaka dan hampir tidak tertampak barang lain. Beribu tangkai bunga menciptakan sebuah surga yang memesona. Di tengah lautan bunga yang berwarna-warni berbaring setengah bersandar seorang perempuan maha cantik berbaju putih seperti salju dengan rambut panjang terurai, alisnya lentik, matanya jeli, muka ayu tanpa berpukpur. Kumpulan bunga sejagat ini ternyata tidak dapat membandingi kecantikannya. Melihat dia, jantung Sim Long berdebar dengan keras. Si dia ternyata benar orang yang diduga oleh Sim Long itu. Dia bukan lain adalah Pek Vivi yang sudah lama tiada kabar beritanya. Kerlingan metu Pek Vivi yang lembut itu berputar sekejap pada wajah Sim Long, hanya kerlingan sekejap itu saja sudah jauh melebih beribu kata. Kerlingan metu yang indah itu serupa ingin menumpahkan rasa menyesal, rasa girang, rasa minta maaf dan juga seperti rasa dongkol, tapi lebih mirip juga rasa cinta yang tak terhingga. Namun di mulut nona itu berkata lembut, maaf, bila hamba tidak kuat berdiri menyambut kedatangan ongnya. Berbaring saja, biar tetap berbaring saja, kata Kuai Lok Ong. Lalu ia menarik Sim Long ke depan dan berucap pula dengan tertawa, ini Sim Kong Chu, dia sangat ingin menemuimu. Dalam sekejap itu timbul juga berbagai pikiran dalam benak Sim Long. Apakah Kuai Lok Ong memang tidak tahu Vivi kenal padanya? Apakah si dia sengaja berlagak tidak mengenalnya? Apakah aku juga mesti pura-pura tidak kenal dia? Meski biasanya Sim Long dapat mengambil sesuatu keputusan dengan cepat dan tepat, tapi dalam sekejap ini ia menjadi bingung, sebab ia tahu di depan Kuai Lok Ong tidak boleh berbuat salah satu langkah pun. Di dengarnya Pek, Vivi lagi menghela nafas dan berkata, sudah jelas ong yang mengetahui hamba kenal Sim Kong Chu, mengapa engkau sengaja bicara demikian? Kuai Lok Ong menepuk dahi sendiri dan berseru, ahaha, kiranya Sim Kong Chu yang pernah kasinggung itu ialah Sim Kong Chu yang ini. Vivi tertawa lembut, tempo hari selagi hamba terlunta-lunta di dunia kangong, kalau tidak berulang-ulang mendapat pertolongan Sim Kong Chu ini, Mungkin, mungkin, mungkin hamba tidak dapat melayani ong ya seperti sekarang ini. Wah, jika begitu, rasanya aku harus berterima kasih kepadanya, ujar Kuai Lok Ong tertawa. Ah, mana ku berani, ucap Sim Long. Sungguh hamba sangat senang bahwa Sim Kong Chu hari ini dapat berkunjung ke sini, kata Vivi. Biarlah ku beritahukan padamu, saat ini dia dan kita sudah merupakan orang sekeluarga sendiri, tutur Kuai Lok Ong. Hah, apa, apa betul seru Vivi, tampaknya sangat senang. Masa tidak betul kata Kuai Lok Ong. Biarpun aku berdusta kepada orang sejagat juga takkan berdusta kepadamu. Wah, sungguh peristiwa mengembirakan, betapapun hamba harus memberi selamat kepada kalian untuk minum secawan, seru Vivi sambil meronta untuk turun dari tempat tidur lautan bunga itu. Cepat Kuai Lok Ong memburu maju untuk memegangnya, eh, jangan melelahkan diri, bila aku ingin minum arak tentu dapat ku minta dilayani orang lain. Ong ya jangan khawatir, saat ini hamba sudah sehat, ujar Vivi. Apalagi, pada saat kedua tokoh besar zaman ini bertemu, kalau hamba tidak dapat menyuguhkan arak sendiri kepada kalian, tentu aku akan menyesal selama hidup. Perlahan ia melepaskan pegangan Kuai Lok Ong dan berjalan keluar dengan lemah gemulai. Memandangi bayangan tunggung si dia, Kuai Lok Ong berucap dengan gegetun, dia baik dalam segala hal, hanya kesehatannya yang kurang. Lalu ia berpaling dan tanya Sim Long, bagaimana pendapatmu? Sim Long tersenyum, tapi sengaja menghela nafas dan berkata, jika si dia sudah ada yang punya, apa yang dapat ku katakan lagi? Wahai Sim Long, apakah engkau cemburu padaku? Tanya Kuai Lok Ong sambil mengelus jenggotnya. Sim Long tertawa, bukankah Hongnya justru berharap agar orang sisim cemburu padamu? Hahaha, Kuai Lok Ong tertawa keras. Kemampuan Sim Long sungguh sukar ditandingi seribu orang, ketajaman mulut Sim Long juga sukar dilawan, Bila mana aku disuruh memilih satu di antara Sim Long dan Pek Vivi, maka aku lebih suka memilih Sim Long. Terima kasih, kata Sim Long sambil menjura. Mendadak Kuai Lok Ong berhenti tertawa, ditetuknya pundak Sim Long dan berkata, Bagus, hari ini kita harus minum sampai mabuk. Dalam pada itu Pek Vivi tampak muncul lagi dengan gemulai serupa Dewi Kahyangan. Yan Ji dan Eng Ji mengikut di belakangnya, yang seorang membawa talam berisi santapan dan yang lain membawa poci arak dengan piala emas. Tiada sesuatu yang dapat kusuguhkan kepada Sim Kong Chu, hanya arak yang hamba suling sendiri ini biasanya dipuji Ong Ya sebagai lumayan rasanya, mungkin dapat sekadar memenuhi selera Kong Chu, demikian Pek Vivi bertutur dengan tersenyum manis. Ong Ya adalah ahli penilai, bila Ong Ya bilang baik, apa pula yang perlu disangsikan lagi ejar Sim Long dengan tertawa. Belum habis ucapannya, Yan Ji yang membawa poci arak mendadak menjerit kaget, entah kesandung apa, mendadak tubuhnya mendoyong ke arahnya. Cepat Sim Long menahannya, ketika tangan bersentuh tangan, dirasakan Yan Ji menyisipkan secari kertas kepadanya. Diam-diam Sim Long terima kertas itu, seperti tidak terjadi sesuatu ia berseru, hati-hati. Koei Lok Ong mengomel, budak kurang ajar. Kau jatuh tak menjadi soal, bila bikin kotor baju Sim Kong Chu dan menumpahkan arak buatan Nona, itulah yang sayang. Untung tidak tumpah, tukas Vivi. Segera ia mengangkat poci arak dan menuangkan Koei Lok Ong secawan, seketika lenyap perasa dongkol Koei Lok Ong. Setelah minum secawan, segera Sim Long merasakan arak itu memang sedap, tapi juga keras. Nyata arak campuran dari beberapa jenis yang berlainan kadarnya, begitu masuk perut, seketika isi perut seperti mau berontak. Bila tidak biasa minum arak, mungkin dalam sekejap bisa menggeletak. Diam-diam Sim Long waspada, habis menenggak secawan, seterusnya ia hanya berkecup sekadarnya saja. Sebaliknya Koei Lok Ong menenggak sepuasnya, setiap cawan yang dipenuhi Vivi pasti dihabiskannya. Meski dia seorang luar biasa juga mempunyai kelemahan manusia. Yaitu gemar arak dan perempuan. Orang hidup memangnya ada berapa orang yang mampu terhindar dari godaan perempuan dan arak. Maka akhirnya Koei Lok Ong pun mabuk. Meski belum lagi roboh, namun sinar matanya sudah buram, kaku. Sim Long berlagak memegangi kepalanya dan berkata, Cai Ha tidak tahan minum lebih banyak lagi, ingin mohon diri saja. Masa sudah mabuk tanya Koei Lok Ong. Dengan sendirinya Ong ya tidak mabuk, Cai Ha yang tidak tahan lagi, kata Sim Long. Koei Lok Ong bergelak tertawa, Wahai Sim Long, tampaknya engka selisih jauh denganku, baru saja minum secawan sudah tak tahan. Jangan, jangan pergi dulu, ayo minum lagi secawan, tidak, minum sepuluh cawan lagi. Habis itu kembali ia menuang dan menenggak pula. Dia meski seorang tokoh besar, seorang gembong, tapi pada waktu mabuk keadaannya tidak berbeda dengan Kuli di tepi jalan. Tertampak sebentar dia bernyanyi, sebentar mengetuk meja dengan sumpit, lalu terbahak-bahak dan akhirnya mendekap di atas meja sambil bergumam. Oh, Vivi, mengapa, mengapakah suruhku tunggu melulu, aku, aku tidak mau menunggu lagi, malam ini juga, malam ini juga aku tidur di sini. Sim Long melirik Vivi sekejap, berada di sarang harimau, anak perempuan ini ternyata dapat mempertahankan kesuciannya dan belum lagi tercemar oleh Koei Lok Ong. Sungguh hati Sim Long entah bergirang atau kagum. Vivi juga sedang menatapnya dengan sinar matel yang lembut penuh perasaan yang sukar diuraikan. Dia seperti hendak bilang, apakah kau tahu, semua itu ku pertahankan bagaimu. Keduanya hanya saling pandang sekejap saja dan seperti sudah paham isi hati masing-masing. Lalu Vivi melirik Koei Lok Ong sekejap dengan tersenyum. Sim Long mengangguk dan berbangkit, katanya, ku mohon diri saja sekarang, bila Ong Yasul Man nanti, katakan saja Sim Long mabuk. Jangan, jangan pergi, minum lagi tiga cawan seru Koei Lok Ong dengan mati setengah terpejam sambil meraih baju Sim Long. Perlahan Sim Long melepaskan tangan orang dan melangkah keluar, didengarnya Koei Lok Ong masih bergumam sendiri, namun suaranya sudah tak jelas. Yan Ji berdiri di depan pintu, ucapnya dengan tersenyum, biar Yan Ji membawa Kong Chu keluar. Sim Long mengucap terima kasih. Dengan langkah gemula Yan Ji berjalan ke depan, ia menoleh dan tertawa, katanya, Sim Kong Chu sungguh baik hati dan sopan, pantas nona kami, segera ia mendekat mulut dengan tertawa dan mendahului berlari keluar. Setelah kembali di rumah depan tadi, kawanan gadis jelita itu sebagian sudah tidur, sebagian sedang bersolek, ada yang lagi menggosok betis, ada yang asik memotong kuku dan ada juga yang mengecat kuku dengan getah bunga mawar. Mereka terus menuju ke depan, di halaman sana suasana tenang, pekohonan menghijau permai di bawah sinar matahari yang gilang-gemilang, rasa seram semalam sudah sama sekali tanpa bekas. Toko siang juga tidak kelihatan lagi, jika dia belum mati, tentu dia sangat berduka. Tiba-tiba Sim Long berkata, ku kira nona tidak perlu mengantar lebih jauh lagi. Yan Ji tersenyum, segera ia membalik tubuh dan berlari kembali ke sana, tapi baru beberapa langkah mendadak ia berpaling dan berseru dengan suara tertahan, hei, lalu ia menuding tangan Sim Long dan menuding pula tangan sendiri. Sim Long tahu maksudnya, ia mengangguk. Perlahan ia melangkah keluar dari taman yang sejuk itu, meski bersusah payah semalam suntuk, namun rasanya cukup berharga. Akhirnya dia mendapatkan kemenangan, yaitu memperoleh kepercayaan Koei Lok Ong. Ia berjalan di bawah cahaya seng surya yang menyinari pertamanan itu, sekujur badan penuh gairah hidup, keletihan dalam pertempuran semalam sama sekali tidak terasakan lagi. Ia yakin apapun yang akan terjadi mampu dihadapinya. Meski di dalam hati masih dirasakan ada beberapa hal yang belum lagi dimengerti, tapi lantas dikeluarkannya secara kertas yang disimpannya tadi, ia tahu segala apa tentu akan mendapatkan penjelasan dari situ, begitu dia melangkah masuk, segera Cihi yang merangkulnya dengan mesra. Rambut Cihi yang tampak kusut, pakaiannya tidak kerapi, matanya juga penuh garis merah, seperti semalam suntuk tidak tidur. Begitu memeluk Sim Long, dengan suara agak gemetar ia berkeluh, oh, akhirnya engkau pulang juga. Syukur engkau tidak beralangan apapun. Setelah menghela nafas lega lalu ia berkata pula, A.I., seharusnya kau memberi kabar sekadarnya, kau tahu betapa ku khawatir bagimu, semalam suntuk aku tidak dapat tidur. Sekarang boleh kau tidur saja, kata Sim Long. Cihi yang meliriknya penuh arti, dan kau. Rasanya aku seperti dilahirkan tidak boleh tidur, ujar Sim Long. Engkau tidak tidur, aku pun tidak tidur. Memangnya engkau tidak pernah tidur sebelum kenal diriku? A.I., dasar lelaki tidak punya perasaan omel Cihi yang sambil menggigit kuduk Sim Long. Sambil merabal kuduknya, Sim Long meringis kesakitan. Kecuali meringis, apa yang dapat diperbuatnya. Sim Long menuang secangkir teh, selagi hendak diminum, mendadak ia membalik tubuh dan menarik pintu. Benar juga, seperti pencuri saja kembali Jun Kiao berdiri di depan pintu, tentu saja ia kaget. Rambutnya juga kelihatan kusut dan matanya merah, agaknya juga semalam suntuk kurang tidur. Ada apa? Tanya Sim Long dengan mendeli. Oh, ti, tidak apa-apa, hanya ingin ku tanya apakah, apakah Kong Chu baik-baik saja, jawab Jun Kiao dengan gelagapan. Memangnya kau pun khawatir aku disembelih, kuei loong, tanya Sim Long. Oh, tidak, hanya, hanya hatiku tidak tenteram, maka mendadak Cih yang memburu maju ke depan Jun Kiao dan membentak, apabila lain kali kau berani lagi mengintip atau mencuri dengar, bisa ku potong hidungmu atau ku cungkil matamu, bahkan akan ku beritahukan kepada Liting Liong tentang hubunganmu dengan lelaki lain. Mulka Jun Kiao tampak pucat, ya, ya, lain kali tidak berani lagi. Segera ia berlari pergi tanpa berpaling. Nanti dulu bentak Sim Long mendadak. Tergetar tubuh Jun Kiao, Kong Chu ada, ada pesan apa lagi? Lekas suruh mengantarkan sarapan pagi, buatkan santapan yang paling enak dan ditambah sebiji semangkah aming yang paling manis. Aku tidak ingin yang lain, hanya ingin sarapan pagi sekenyangnya. Tidak lama kemudian hidangan yang diminta sudah tersedia di depan Sim Long. Memang hidangan pilihan, terutama semangkah aming yang diminta, manisnya seperti madu. Sim Long sarapan dengan tenang, di belakangnya terdengar suara napas Cih yang yang berat, nona itu akhirnya tertidur juga. Habis sarapan, Sim Long merebahkan diri juga, ia memejamkan matu sambil mengingat kembali tulisan pada surat yang diterima dari Anji itu, isinya berbunyi, berpisah sekian lama, sungguh hatiku rindu. Waktu tengah hari nanti, ku nanti di pertamanan sungi, mohon datang. Dari rumah menuju ke barat, ku menanti di bawah pohon rindang sementara itu sudah dekat tengah hari. Pada waktu tengah hari kuaiho atulim ini sangat sepi. Setelah bersukaria semalam suntuk, kebanyakan orang masih tidur dengan lelap. Perlahan Sim Long melangkah ke jurusan barat, suasana sunyi senyap, suara kicau burung pun tak ada, hanya angin mendesir sepoi-sepoi. Di kejauhan ada pohon rindang, sesosok bayangan putih berdiri di bawah pohon, ujung baju dan rambutnya berkibar tertiup angin. Sinar matanya sedang menatap ke arah datangnya Sim Long. Melihat si Nona, timbul semacam perasaan Sim Long yang sukar diuraikan, entah sedih, haru, atau girang. Anak perempuan yang cantik dan lembut ini pun aneh dan misterius, melihat dia, mau tak mau Sim Long jadi teringat juga kepada cuci Cip. Cip-Cip yang berwatak nakal, jahil, kepala batu, terkadang menyenangkan, namun juga mengemaskan. Pek Vivi dan Cu Cip-Cip adalah dua jenis anak perempuan yang tidak sama, keduanya merupakan dua kutub, dua model, yang satu panas serupa api, yang lain dingin seperti es tapi apapun juga keduanya sama menarik. Tanpa terasa tersembul senyuman pada wajah Sim Long, tapi dalam hati dia juga gegetun mengapa kedua anak perempuan yang menyenangkan ini mengalami nasib malang demikian? Dengan sendirinya Vivi juga sudah melihatnya, senyumnya serupa cahaya mentari yang cerah. Perlahan ia menggapai dari jauh, lalu ia membalik dan menuju ke kerimbunan pepohonan sana. Vivi duduk bersandar batu karang yang dikelilingi pepohonan. Sim Long mendekatinya dan berdiri di depannya tanpa bicara. Vivi juga tidak bicara. Keduanya saling pandang, habis itu mereka lantas berdekapan. Mendadak Sim Long menghela nafas, katanya, Ye U Leng Kiong Chu, baik-baik kau. Vivi mengangkat kepala dan tersenyum, kau panggil apa padaku? Masakah namaku sudah kau lupakan? Sim Long menatapnya dengan tajam, tiada terlihat rasa kejut atau maksud jahat pada wajah yang cantik ini, yang ada cuma kasih yang manis dan kerilingan metu yang memabukan. Anak perempuan secantik ini mustahil adalah gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip? Tentu saja tidak ku lupakan namamu, Vivi, ucap Sim Long kemudian. Jika begitu mengapa kau sebut aku Ye U? Ye U apa? Memangnya pek, Vivi tidak sama dengan Ye U Leng Kiong Chu. Perlahan Vivi mendorong Sim Long dan mundur selangkah, ia pandang anak muda dengan terbelalat, seperti kurang senang dan rada menyesal. Siapakah Ye U Leng Kiong Chu tanyanya? Mengapakah singgung dia? Apakah dia juga anak perempuan yang cantik? Sim Long memandang jauh ke sana, ucapnya kemudian, ya, dia juga anak perempuan yang sangat cantik, juga sangat pintar, ditambah lagi menguasai ilmu silat mahat tinggi. Vivi menunduk, katanya dengan menyesal, sedemikian muluk kau puji dia, tentu dia jauh lebih hebat daripada aku. Tapi dia juga anak perempuan yang sangat kejam, apa yang tidak diperbuat orang lain dapat dilakukan olehnya. Pernah kau lihat dia? Tanya Vivi. Ya, kulihat dia, semalam juga kulihat dia, bahkan telah bergebrak dengan dia. Bagaimana bentuk sebenarnya? Dia selalu memakai cadar tipis sehingga wajah aslinya senantiasa tersembunyi, tapi akhirnya telah, telah ku singkap cadarnya, sampai di sini ia menatap tajam wajah Vivi dan menyambung, ketika itu baru ku ketahui bahwa dia ternyata samaranmu, engkau lah yuleng kiong cu, maka aku tidak turun tangan lebih lanjut. Vivi menyurut mundur dua langkah, serunya, aku, kau bilang aku? Ah, kau salah lihat. Tidak, aku tidak salah lihat, kata Simlong. Sekalipun orang lain dapat menyaru sebagai dirimu, tapi kerlingan matu itu, siapapun tidak mampu menirukan kerlingan matamu itu. Sekujur badan Vivi tampak gemetar, dan engkau lantas yakin aku inilah yuleng kiong cu yang jahat itu. Aku tak bisa berkata lain, ujar Simlong. Tapi bila aku yuleng kiong cu, mana bisa terlunta-lunta di daerah Kanglam dan di perbudak orang. Jika aku mahir ilmu silat, mengapa senantiasa dianiaya orang metu Vivi menjadi merah, air metu hampir menitik. Itulah yang membuatku tidak habis mengerti, ujar Simlong menyesal. Masa, masa engkau tidak percaya sedikitpun kepadaku? Akhirnya air metu Vivi bercucuran. Aku percaya padamu, namun aku pun harus percaya kepada mataku, kata Simlong. Apa yang kau lihat sendiri terkadang juga tidak pasti benar, ujar Vivi. Aku seorang anak biatu, sejak kecil tidak tahu siapa ayah bundaku, di dunia ini tidak ada seorang pun berbaik hati benar-benar padaku, hanya, hanya kau. Mendadak ia menubruk lagi ke dalam rangkulan Simlong, katanya pula dengan menangis, dan sekarang engkau pun tidak percaya lagi padaku. Oh, apakah artinya hidup ini bagiku? Simlong nam saja. Sejenak kemudian, mendadak Vivi menengadah dan memandang Simlong dengan wajah yang berair mata. Kau lihat aku ini mirip anak perempuan yang kejam itu. Memandangi wajah yang minta dikasihani itu, Simlong menghela nafas dan mengheleng, jawabnya, tidak mirip. Jika demikian, hendaknya jangan kau curigai diriku, kata Vivi. Tapi kalau Yew Leng Kiong Chu itu dibilang bukan dirimu, mengapa di dunia ini ada dua anak perempuan yang sedemikian mirip satu sama lain? Apakah tidak? Tidak mungkin ada seorang saudara kembarku, hanya nasibnya lebih baik daripadaku, bila selama hidupku selalu dianiaya orang, sebaliknya dia yang selalu menganiaya orang lain. Saudara kembar, Simlong jadi melengkong. Urusan ini kedengarannya sedemikian kebetulan, tapi di dunia ini memang banyak kejadian secara kebetulan, maka apa yang ku katakan ini bukan mustahil juga bisa terjadi bukan? Apalagi semalam engkau cuma memandangnya sekilas saja, apakah engkau dapat memastikan bahwa apa yang kau lihat mutlak tidak keliru? Ini, Simlong jadi ragu. Jika engkau tidak dapat memastikannya, hendaknya jangan kau bicara seperti ini. Kau tahu, kebahagiaan selama hidupku berada pada tanganmu, apakah engkau sampai hati menghancurkan hidupku? Simlong termenung sejenak, perlahan ia membelai rambut si nona, ucapnya, Ya, aku salah, aku keliru, hendaknya engkau jangan marah padaku. Vivi menghela nafas dan mendekap di dada Simlong, ucapnya lembut, Segala milikku adalah kepunyaanmu, biarpun kau bunuh aku juga takanku marah padamu. Sekalipun Simlong adalah manusia baja, mau tak mau akan lunak juga. Kelembutan, selamanya tak dapat dilawan oleh kaum pahlawan. Keduanya saling berdekapan hingga lama, akhirnya Simlong bertanya, Selama ini apa yang kau alami? Dapatkah kau ceritakan pada aku? Waktu di hotel tempoh hari, sesudah engkau dan Miaoji pergi, nona cu lantas marah-marah, demikian tutur Vivi. Ku tahu, aku yang membuat susah dia, hatiku merasa tidak tenteram. Dia, dia tidak sengaja marah, ujar Simlong dengan menyengir. Ku tahu, perangai nona cu terkadang memang agak kasar, tapi hatinya sebenarnya baik, dia juga pintar, suka terus terang, cantik pula, sungguh aku tidak, tidak dapat dibandingkan seujung jarinya. Simlong tersenyum, segala apa engkau selalu berpikir demi orang lain, dalam hal ini saja engkau lebih hunggul daripada dia, Vivi tersenyum cerah, apa betul? Tapi senyuman cerah itu segera lenyap, kembali keningnya bekernyit, katanya, waktu itu sungguh aku ingin kabur saja, supaya tidak membuat marah nona cu, siapa tahu pada saat itu juga keparat si kim itu. Kim Put Hoan tanya Simlong. Betul, Kim Put Hoan mendadak menerobos masuk, mulutku dibungkamnya, aku diculik dan dibawa ke, ke tempat tongkong cu itu. Ya, ku tahu kejadian itu, kata Simlong. Sungguh aku ketakutan setengah mati, tutur Vivi pula. Ku tahu ongkong cu itu seorang, seorang tidak baik, untung dia seperti lagi menghadapi kesibukan, sehingga aku tidak diganggu. Untuk bicara sebanyak ini, tampaknya dia telah memeras tenaga, sampai di sini, mukanya yang putih pun berubah merah, dengan menunduk ia menyambung lagi, kemudian mereka mengirim diriku ke tempat seorang ong hujin. Alangkah cantiknya nyonya ong itu, biarpun sama-sama orang perempuan, tergiur juga hatiku melihat kecantikannya. Apa yang dilakukannya terhadapmu tanya Simlong. Dia teramat baik kepadaku, tutur Vivi dia sedupa Dewi Kahyangan, dia seperti mempunyai semacam kekuatan get yang dapat mengubah kedukaan seorang menjadi kegembiraan. Maka, engkau sangat penurut padanya, kata Simlong. Apalagi yang dia suruh kau kerjakan? Dia minta aku menyelunduk ke tempat Kuai Lokong ini untuk mencari informasi baginya, mestinya aku tidak berani, tapi kemudian ku terima tugas ini setelah ku ketahui Kuai Lokong juga musuhmu. Terima kasih, ucap Simlong lembut. Vivi tersenyum manis, asalkan dapat mendengar ucapanmu ini, betapapun aku harus menderita tetap ku rela. Engkau banyak menderita. Vivi menunduk sedih, demi mendapatkan kepercayaan Kuai Lokong, lebih dulu Ong Hujan telah, telah mengurungku di suatu kamar dengan siluman yang paling mencijikan itu. Maksudmu si Duta Bencong? Tentu engkau ketakutan. Muka Vivi menjadi merah pula, katanya, aku lebih suka dikurung bersama binatang buas atau ular daripada bersama dia. Tapi, tapi demi Ong Hujan, dan juga demi engkau, terpaksa ku tabahkan hati. Tak tersangka engkau anak perempuan pemberani, puji Simlong. Kemudian Ong Hujan memberitahukan sesuatu rahasia padaku, kiranya siluman itu bukan lelaki melainkan perempuan. Tapi meski sudah tahu dia seorang perempuan, bila melihat kedua matanya, tidak urung sekujur badanku lantas gemetar. Bila mana jarinya menyentuh tubuhku, sungguh aku ingin segera mati saja. Apakah Ong Hujan sengaja melepaskan dia kabur bersamamu? Ya, Ong Hujan tahu jika dia kabur, tentu aku akan dibawa lari juga, tutur Vivi. Ai, sepanjang jalan itu, sungguh aku lebih suka mati saja. Tapi apapun juga, sekarang dia sudah mati. Apakah begitu datang di sini dia lantas mati? Ya, begitu datang ia lantas mati. Kira bagaimana matinya? Aku yang membunuhnya. Kau melengat juga Simlong. Ya, aku. Kau heran perlahan Vivi membetulkan rambutnya, lalu menyambung, Ong Hujan memberi sebuah cincin padaku, di atas cincin terdapat ujung jarum yang sangat halus yang diberi racun maha jahat, asalkan ku tepuk perlahan pundaknya, dalam sekejap tidak akan mati keracunan. Sejauh itu, dia pandang diriku sebagai barang dalam sakunya, dengan sendirinya sama sekali dia tidak berperasangka terhadapku. Oh, kiranya demikian, Simlong mengangguk. Aku pun dapat membunuh orang, engkau tidak menyesali diriku, bukan? Siapapun bila menjadi dirimu tentu ingin membunuh dia, ujar Simlong. Cuma ada sesuatu yang semula aku tidak paham dan baru sekarang ku tahu duduknya perkara. Urusan apa? tanya Vivi. Aku tidak mengerti mengapa rombongan Ken Ingslong itu begitu masuk jinggi ceng lantas semuanya mati secara serentak. Baru sekarang ku tahu semua itu disebabkan racun cincin pemberian Ong Hu Jin. Vivi berkedip-kedip, katanya, tapi jarum beracun pada cincin itu hanya dapat digunakan satu kali saja, serupa halnya ekor tawon berbisa, sekali mengantuk lantas tak berbisa lagi. Pula, orang-orang itu mati seluruhnya tanpa sisa seorang pun, lantas siapa yang turun tangan membunuhnya? Simlong termenung sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum, tahulah aku. Oh, memang apa rahasianya pada waktu Ong Hu Jin membebaskan mereka pasti disertai suatu syarat. Syarat apa tanya Vivi? Yaitu di antara mereka tiap-tiap orang diharuskan membunuh salah seorang di antaranya. Vivi menggeleng, aku tetap tidak paham. Begini, umpamanya Ong Hu Jin bicara tersendiri-sendiri dengan mereka dan setiap orang diberinya sebuah cincin berbisa, tentu saja di antara mereka satu sama lain tidak tahu menahu. Sebab itulah, setiba di Jin Biceng, segera terjadi bunuh-membunuh dan akhirnya semuanya mati, adapun pembunuhnya justru mereka sendiri. Wah, alangkah jahat tipu muslihatnya dan betapa kejinya pula, ujar Vivi sambil menggeleng. Kerong Hu Jin itu memang keji, tapi bila Kan Ings Leng dan lain-lain benar-benar kesatria sejati, tentu muslihat Ong Hu Jin takkan berlaku. Betul juga, itu namanya bikin mampus dirinya sendiri. Belum habis ucapan Vivi, mendagak seorang mendengus, kalian juga akan membuat mampus dirinya sendiri. Di tengah suara dengusan itu, sebilah pedang mengilap menebas dari balik pepohonan yang lebat sana. Vivi menjerit kaget dan merangkul Simlong. Simlong menyurut mundur dua tindak sambil membentak, siapa? Maka muncul seorang pemuda cakap berbaju ringkas dengan pedang terhunus lagi memandangi mereka dengan tertawa dingin, sebuah cermin perunggu menghilap menghiasi baju dadanya dan terdapat angka 35. Jelas anggota pasukan angin puyuh anak buah Koei Lok Ong. Simlong tetap tenang dan tersenyum, katanya, bahwa engkau dapat datang kemari di luar tauku, tampaknya kungfumu pasti jauh lebih tinggi daripada kawanmu, sungguh harus dipuji. Hektometer, dalam keadaan lupa daratan karena si cantik dalam pelukan, biarpun langit amruk pun takkan kau dengar, E.J. anggota angin puyuh itu. Ya, mungkin betul kritikmu ini, kata Simlong dengan tertawa. Ongnya meladenimu dengan baik dan menganggap dirimu sebagai orang terpercaya seharusnya kau balas kebaikan Ongnya dengan setia, siapa tahu selir kesayangan Ongnya malah kau pikat, apakah kau tahu akan dosamu. Kalau tahu dosa lantas bagaimana? Hendaknya segera ikut padaku menemui Ongnya, bisa jadi Ongnya akan memberi hukuman lebih ringan dan memberi kematian bagimu dengan cepat. Wah, untuk itu aku harus berterima kasih padamu, cuma Simlong berkedip, apakah kau kira Simlong seorang penakut? Habis, berani kau melawan damperat jago angin puyuh itu. Sungguh aku merasa sayang bagimu kata Simlong. Jika engkau seorang pintar, seharusnya sejak tadi mengeluyur pergi. Tapi sekarang, biarpun kau ingin lari pun tidak keburu lagi. Hektomekar, kau kira aku datang sendirian. Apa bukan begitu? Justru di sekeliling sini sudah tersebar 17 kawanku, kecuali dalam sekejap dapat kau bunuh kami seluruhnya, kalau tidak, jangan harap engkau dapat lolos dengan hidup. Simlong hanya tertawa saja, sebaliknya, muka Vivi menjadi pucat, mendadak ia mengadang di depan Simlong dan berteriak, semua ini bukan urusannya, aku yang mengajaknya kemari. Nona Pek, sungguh. Jika kau mau bunuh, silakan bunuh saja diriku, setelah Vivi dengan suara gemetar. Jago angin puyuh itu tersenyum sinis, wah, terhadap gadis cantik seperti Nona Pek ini, mana aku sampai hati. Habis apa kehendakmu, jerit Vivi? Nona sendiri menghendaki bagaimana? Asalkan kau lepaskan dia, aku, aku akan menuruti segala kehendakmu. Apa betul jago angin puyuh itu tertawa? Betul, jawab Vivi tegas dengan air matu berlinang. Bagaimana dengan pendapat Simkongcu tanya si jago angin puyuh? Baik, kalian boleh pergi saja, kata Simlong dengan tersenyum. Jawaban ini membuat Vivi dan jago angin puyuh itu sama melengak. Kau, kau, gemetar Vivi dan tidak sanggup meneruskan ucapannya. Jika benar kau rela berkorban bagiku, jika ku tolakkan berarti mengecewakan maksud baikmu ujar Simlong dengan tertawa. Dan sebaiknya kalian pergi saja ke suatu tempat yang kau bukan manusia, teriak Vivi dengan parau. Kan kau sendiri yang rela begitu, kenapa kau maki diriku kata Simlong dengan tertawa. Bila mana sesuatu permainan sudah mencapai puncaknya, jika tidak ku berikan bumbu pemanis, tentu permainan bu akan terasa cemplang, bukan? Vivi tampak melongo bingung. Si jago angin puyuh juga melenggong, mendadak ia bergelak tertawa, hahaha, hebat, Simlong memang hebat. Terima kasih, jawab Simlong. Kera bagaimana dapat kau kenali diriku tanya si jago angin puyuh itu dengan tertawa. Bila mana setiap jago angin puyuh menguasai ginkang setinggi dirimu, kan kau Ailok Ong boleh tidur nyenyak tanpa khawatir apapun, apalagi, umpama di antara jago angin puyuh ada yang berkepandaian setinggi ini tentu juga takkan bermata keranjang seperti kau. Simlong bergelak tertawa, lalu menyambung, orang yang memiliki ginkang dan sinar metu jelalatan seperti kau ini kecuali Ong Lingho A, di dunia ini mungkin tidak ada orang kedua lagi. Buk Vivi seperti terkejut, dipandangnya Simlong, lalu memandang pula si jago angin puyuh, sikapnya tampak serba salah. Jago angin puyuh itu lantas memberi hormat. Tadi aku cuma bergurau saja, harap Nona pek, jangan marah. Kau, kau benar Ong Lingho atanya Vivi. Sayang kedok yang kubuat ini telah banyak membuang tenaga dan pikiranku, kalau tidak tentu akan kubuka supaya Nona dapat melihat wajah asliku, kata si jago angin puyuh yang memang samaran Ong Lingho A. Mendadak air mata Pek Vivi bercucuran, dipandangnya Simlong, katanya dengan menangis, mengapa, mengapa engkau tega mempermainkan aku? Jika cujit-jit, tentu Simlong terus di jotosnya. Tapi Pek Vivi hanya mengomel saja dan menyesali diri sendiri, tapi ini pun tidak dapat menyalahkanmu, semua ini, semua ini salahku, tidak, tidak seharusnya ku. Kalau benar Simlong dihantamnya akan melonggarkan perasaannya malah, tapi sekarang Vivi bicara secara demikian, hati Simlong menjadi menyesal, kasihan dan sayang pula, tanpa terasa ia pegang bahunya dan berucap, tadi ku sangka engkau juga dapat mengenali dia, maka, mana dapat ku kenali dia, ujar Vivi dengan rawan. Meski pernah ku lihat si jago angin puyuh nomor 35, tapi, tapi samarannya sungguh teramat mirip, baik suara maupun sikapnya. Terima kasih atas pujian nona, tapi aku tetap dikenali Simheng, ujar Ong Linghoa dengan tertawa. Mendada ia seperti ingat sesuatu, ia terus menampar muka sendiri sambil mengomel, wah, pantas mampus, sungguh pantas mampus. Vivi tercengang melihat kelakuan Ong Linghoa itu, tanyanya, pantas mampus apa? Mana boleh ku panggil dengan sebutan Simheng, kata Linghoa. Memangnya panggil apa kalau tidak menyebutnya begitu tanya Vivi sambil melirik Simlong. Dengan sendirinya Simlong merasa serbah kikuk. Sebaliknya Ong Linghoa anggap tidak tahu, katanya pula dengan tertawa, mungkin nona tidak tahu bahwa sekarang sedikitnya harus ku panggil dia sebagai Paman. Paman? Vivi menegas dengan heran. Ya, Paman, sebab, sebab Simkongcu, sudah ada janji pernikahan dengan ibuku. Vivi merasa seperti dicambuk satu kali, ia menyurut mundur dengan sorot mata penuh rasa heran dan kecewa serta menyesal, ah, apa betul tanyanya dengan menggigit bibir? Apakah kau kaget jawab Simlong dengan menyengir? Tubuh Vivi gemetar, air mata bercucuran pula. Sampai sekian lamanya ia tidak sanggup bersuara. Mendadak ia menjerit dengan parau, Meng, mengapa tidak kau katakan, mengapa? Apakah sengaja kau tipu diriku? Segera ia membalik tubuh dan berlari pergi dengan terhuyung-huyung. Simlong menyaksikan kepergiannya tanpa bicara, juga tidak merintanginya. Bahkan segera ia pulih tenang kembali seperti tidak terjadi sesuatu. Ong Ling Hoa memandang Simlong tanpa bicara. Sorot matanya menampilkan secercah senyuman licik dan keji. Akhirnya Simlong berpaling dan menghadapi Ong Ling Hoa, keduanya saling tatap sampai sekian lamanya. Bila mana salah seorang tidak dapat menahan emosinya, tentu segera akan terjadi pertarungan maut. Akan tetapi keduanya sama tidak turun tangan, akhirnya Simlong malahan tersenyum dan bertanya, mengapa kau lakukan hal ini? Tentunya kau tahu inilah kehendak ibuku, kata Ling Hoa. Oh, dia. Bagaimana beliau tidak khawatir membiarkan anak perempuan secantik itu berdekatan denganmu? Saat ini kau bicara denganku dalam kedudukan sebagai apa? Tanya Simlong. Sebagai saudara antara kawan dan lawan. Masa sekarang kembali kau bersaudara denganku? Di depan orang lain engkau adalah orang lebih tua daripada aku, hanya bila kita berada berduaan, aku adalah saudaramu, sahabatmu, terkadang bisa jadi lawanmu. Simlong menatapnya sekejap dengan tajam, lalu tertawa, tak tersangka kerbicaramu terkadang juga belak-belakan begini. Umpama inginku bohongi dirimu, apa dapat? Tapi jangan kau lupa, urusan ini justru merupakan kunci dari segala persoalan lain. Kau tahu, bila mana seorang perempuan merasa sakit hati, segala apa dapat diperbuatnya. Betul, hal ini diketahui setiap lelaki di dunia ini, masa dapat kurupakan. Jika begitu, apakah engkau tidak khawatir pek Fifi akan melaporkan rahasia ini kepada Koeilok karena sakit hati? Ling Hoa tersenyum, tidak, dia tak akan melapor. Kau yakin? Tentu saja ku yakin. gemerdap sinarmat simlong, ia seperti mau tanya lagi, tapi mendadak ia ganti pokok pembicaraannya, ucapnya dengan tersenyum cerah, apapun juga kedatanganmu ini memang di luar dugaanku. Siasat ibuku tentu saja sukar diduga orang, kata Ling Hoa. Engkau tidak khawatir akan dikenali dia? asalkan tidak berhadapan dengan dia, kenapa ku takut akan ketahuan ujar Ling Hoa? Ku tahu banyak tanda tanya dalam hatimu, sukar juga bagiku untuk menjelaskan satu persatu. Tapi setelah ku bawamu menemui seorang mungkin engkau akan paham berbagai persoalan ini. Oh, siapa? Sesudah bertemu tentu kau tahu sendiri. Kapan akan menemuinya? Sekarang juga. Simbang tidak tanya lagi. Pada saat itu juga mendadak diri kejauhan ada seorang berseru, Aha, Simkong cu sungguh seorang yang bisa menikmati kesenangan sehingga dapat menemukan suatu tempat rimbun untuk berteduh akan hawa yang panas ini. Simlong berkerut kening, dilihatnya muncul seorang berbaju satin dengan dada terbuka, tangan membawa cambuk, sambil memukul semak rumput sedang menuju ke sini. Pendatang ini rada di luar dugaannya, orang ini ialah Siaw Paong, putra hartawan yang pekerjaannya hanya berfoya-foya belaka itu. Apakah hendak kau bawa ku menemui orang ini? Tanya Simlong kepada Ong Lingho A. Mana bisa dia jawab Lingho A. Dalam pada itu Siaw Paong sudah mendekat, serunya pula dengan tertawa, Aha, sungguh suatu tempat yang nyaman, entah kira bagaimana Simheng menemukannya. Ya hal ini memang aneh, ujar Simlong dengan tersenyum. Aneh. Siaw Paong berkedip-kedip bingung. Bahwa sebelum melihat jelas diriku dari jauh hengka sudah dapat menyebut namaku, bukankah kejadian yang aneh? Oh, ini, haha, memang menarik juga, Simheng kan orang yang suka pada keindahan, maka ketika dari jauh kulihat di sini ada orang, segera kuduga orangnya pasti Simheng adanya. Wah, saudara ini memang seorang yang simpatik, ucap Simlong dengan tertawa, seperti tidak sengaja ia hendak menekpuk pundak Siaw Paong. Tapi seperti juga tidak sengaja Ong Lingho alantas menahan tangan Simlong sambil menggeleng kepala perlahan. Hanya dalam sekejap itu saja Siaw Paong sebenarnya sudah berada di tepi pintu neraka, namun sedikitpun ia tidak tahu, dia masih cengar-cengir seperti orang bodoh, tapi kalau dibilang bodoh, tampaknya juga tidak mirip. Tiba-tiba Simlong merasakan saat ini setiap orang Deku Aiho Atlin tidaklah sederhana sebagaimana diduganya, tapi setiap orang mempunyai rahasia di balik layar. Sambil memutar cambuknya Siaw Paong memandang Kian kemari, mendadak ia berkata pula kepada Simlong Apakah Simheng tahu untuk apa ku cari dirimu? Simlong hanya tertawa tanpa menjawab. Ku cari Simheng hanya ingin minta Simheng suka memberi penilaian terhadap seorang. Oh, Simlong bersuara heran. Bila perempuan yang pernah kubawa tempoh hari itu mungkin ditertawakan oleh Simheng, maka sekarang ku datangkan lagi seorang mona sangat cantik, maka ingin ku minta Simheng suka memberi komentar seperlunya. Sesungguhnya aku sama sekali tidak paham orang perempuan, kalau tidak masakah sampai saat ini aku masih seorang anwar? Betul tidak, saudara angin puyuh? Betul, tepat seru Ong Ling Hoa. Saat ini nona cantik itu berada di sekitar sini, sekarang juga akan kubawa kemari, tanpa menunggu jawaban segera ia orang menghilang baru Simlong berkata dengan tersenyum, baru sekarang ku tahu bahwa si opa Ong ini ternyata juga anak buahmu. Dari mana kau tahu tanya Ong Ling Hoa dengan tertawa. Jika tidak kau beritahukan padanya, dari mana dia tahu aku berada di sini, dan bila dia bukan anak buahmu, untuk apa kau cegah ku turun tangan padanya? Ong Ling Hoa hanya tersenyum tanpa menanggapi. Padahal tidak ada maksudku hendak mencelakai dia, tindakanku itu tidak lebih hanya untuk menguji Ong Kong Cuk kita saja, kata Simlong pula. Ong Ling Hoa tertawa, sebelum ia bicara, tiba-tiba siapa Ong muncul kembali sambil berseru, ini dia sudah datang. Tertampaklah dua perempuan kekar kuat menggotong sebuah tandu kecil dengan tabir tertutup. Setelah tandu ditaruh, segera kedua perempuan ini tinggal pergi keluar hutan. Di balik tabir samar-samar kelihatan bayangan orang yang ramping. Waktu tabir disingkap Siau Paong, seketika mati Simlong terbeliat. Ternyata yang duduk di dalam tandu tak lain tak bukan ialah Cu Jicit. Betapapun Simlong tidak menyangka akan bertemu dengan Cu Jicit di sini. Jicit adalah Sandra yang digunakan Ong Hujan untuk memerah Simlong. Mana Ong Hujan mau mengirimkan di akus ini? Seketika Simlong berdiri melongo. Dilihatnya rambut Jicit tersanggul rapi, bajunya mentereng, duduk tenang dengan sikap panggun, meski matanya memandang Simlong, namun air mukanya sangat tenang. Sama sekali berbeda daripada Cu Jicit yang nakal, garang dan suka emosi, cujit-jit yang dulu itu. Akan tetap kenona ini jelas-jelas memang cujit-jit adanya, baik alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya, sedikit pun tidak palsu, biarpun dibakar menjadi abu juga Simlong tetap kenal cujit-jit, care bagaimana menyamar dan memalsukan jit-jit pasti tidak dapat mengelabui Simlong. Setelah tercengang sekian lama, akhirnya Simlong tersenyum dan menegur, sekian lama tidak berjumpa, engkau baik-baik bukan? Meski cuma tegur sapa yang singkat, namun cukup mendalam artinya, ia yakin jit-jit pasti dapat memahaminya. Namun air muka jit-jit tetap tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, ia menjawab dengan hambar, lumayan, terima kasih atas perhatian Sim Kong cu. Jawaban yang kaku dingin itu serupa cambuk pula yang menyakitkan hati Simlong. baru sekarang ia merasakan bila seorang merasa kehilangan sesuatu, betapapun pasti akan dirasakan kekesalan dan kesedihan. Siaw Paong memandangnya dengan tertawa. Sorot metong Linghoa juga menampilkan senyuman yang senang. Mendadak Simlong berpaling, mengapa dia, dia. Soalnya ibuku mendadak merasakan daripada menggunakan Sandra untuk memeras Sim Kong akan lebih baik bila segala sesuatu timbul dari sukarela Sim Kong Coo sendiri. Untuk pengertian ibuku terhadap Sim Kong Coo seharusnya Sim Kong Coo berterima kasih kepada beliau. Tapi, tapi kedatangannya ini. Ibu merasa tidak perlu menggunakan nona cu untuk memeras Sim Kong Coo. Kedatangannya ini hanya sekadar melakukan upacara penghormatan ulang. Upacara penghormatan ulang bagaimana tergetar hati Sim Long. Soalnya ibu sudah mengikatkan perjodohan nona cu dengan diriku, tutur linghoa perlahan. Tanpa terasa Sim Long menyurut mundur lagi setindak di tatapnya cu jip-jip dan berseru jadi kau, kau. Masa engkau tidak ikut kelembira kata jip-jip dengan tersenyum hambar. Aku, aku. Sim Long terkesima. Sungguh tidak ringan pukulan ini, namun dia tidak roboh. Ia berdiri termangu sejenak, mendadak tertawa cerah pula dan memberi hormat. Selamat, selamat. Terima kasih kata jip-jip, mendadak tabir diturunkan kembali sehingga tidak terlihat pula senyumnya melainkan cuma terlihat bayangan tubuhnya yang ramping. Apabila sekarang masih tersisa sesuatu di hati Sim Long, maka yang ada itu hanya kenangan pahit belaka serta kekosongan yang sukar terisi kembali. Namun begitu dia tetap berdiri tegak, tetap tersenyum. Melihat ketenangan orang, mau tak mau timbul juga rasa kagum siopo Ong. Kutahu pasti masih ada sesuatu yang hendak ditanyakan oleh Sim Kong Cu, kata Ong Ling Hoa dengan tertawa. Betul, memang hendak ku tanya bila cujip-jip sudah datang, lantas di mana Hem Miao Ji ujar Sim Long. Tentang si kucing, mungkin dia juga akan melakukan sesuatu yang tak tersangka oleh Sim Kong Cu, tutur Ling Hoa perlahan. Serentak Sim Long mencengkeram pergelangan tangannya dan menegas di mana dia? Kulit daging muka Ong Ling Hoa tampak berkerut-kerut, namun tidak sampai meringis kesakitan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, sekarang dia berada. Pada saat itulah tiba-tiba dari berbagai penjuru ada orang berteriak, Sim Long. Sim Kong Cu, lekas keluar, Ong yang mencarimu. Suara teriakan itu sambung menyambung berulang-ulang, ada yang dari jauh, ada yang sudah dekat. Di sini bukan tempat baik lagi untuk bicara, lekas kau pergi saja, bila perlu akan kuadakan kontak denganmu, desis Ong Ling Hoa. Sim Long menatapnya dengan tajam, perlahan cengkeramannya dikendurkan, mendadak ia membalik tubuh, tanpa menoleh ia melangkah pergi dengan cepat Koei Lok Ong duduk setengah berbaring di tempat tidurnya dan asyik minum air sari buah, Sim Long berdiri di depannya. Setiap pahlawan selalu tak terhindar dari kegemaran minum arak, serupa halnya si cantik yang suka murung. Akan tetapi manusia hidup tentu mempunyai sesuatu hobi. Wahai Sim Long, apa hobimu dan apa yang paling menarik bagimu saat ini? Sim Long termenung tanpa menjawab, sejenak kemudian ia berkata, si kerdil bertubuh seringan daun, entah dia sudah berhasil menyelidiki sarang Yeuleng Kiongcu atau tidak? Ah, urusan ini teramat tidak menarik, tidak perlu disinggung lagi, ujar Koei Lok Ong dengan kening bekernyit. Oh, jangan-jangan dia tidak pernah pulang kembali. Betul, tidak pernah pulang, mendadak Koei Lok Ong mengebrak tempat tidurnya, dan bila dia belum lagi pulang sekarang, tentu selama nyatakan pulang lagi. Diam-diam Sim Long menghela nafas, pikirnya, niai amat Yeuleng Kiongcu ini. Tapi pada suatu hari pasti juga akan ku ketahui siapa sebenarnya dirimu. Dan hari demikian ini tampaknya sudah tidak jauh lagi. Mendadak dilihatnya Koei Lok Ong tertawa cerah pula dan berkata, ah, urusan yang tidak menarik lebih baik jangan disinggung, biarlah ku katakan sesuatu hal lain yang menarik saja. Mohon petunjuk Ong ya, kata Sim Long. Justru hari inilah ternyata ada seorang datang dari jauh sengaja untuk menggabungkan diri denganku. Oh, siapa dia tanya Sim Long. Dengan sendirinya orang ini pun seorang Nghiong, pahlawan, tutur Koei Lok Ong. Selain takaran minum arak orang ini sanggup menandingimu, ilmu silatnya mungkin juga tidak di bawahmu. Tokoh siang telah bergebrak beberapa jurus dengan diadan kecundang. Tentu saja Sim Long tertarik, hah, di mana orang ini sekarang? Dia juga tokoh pilihan, sebab itulah sengaja ku pertemukan kalian, sungguh bahagia dan menyenangkan segenapeng Hiong sejagat dapat berkumpul di sini, segera Koei Lok Ong melompat bangun dan berseru pula, saat ini dia asyik minum bersama orang, kebetulan dapat kasus untuk minum 300 cawan dengan dia. Tangan Sim Long segera ditariknya dan diajak menuju ke ruangan tamu. Dari jauh sudah terdengar suara seruan gembira dari balik tabir sana, suara orang setengah Sinting. Yanji kelihatan sedang menyingkap tabir dan mengintip ke dalam, ketika mendengar suara langkah orang, ia menoleh, cepat ia kabur ketika diketahui yang datang ialah Koei Lok Ong dan Sim Long. Terdengar suara tertawa cekik orang perempuan di dalam, seorang lagi berkata dengan suara merdu, Hangji telah menyuguhmu 10 cawan, Pengji juga menyuguhmu 10 cawan, sekarang harusku suguh kau 20 cawan, lekas kau minum. Betul, sambung suara seorang perempuan lagi dengan tertawa genit, bila tidak kau minum, bisa jadi nanti lidahmu akan digegit putus oleh cuci. Hahaha terdengar seorang lelaki bergelap tertawa. Hanya sekian puluh cawan arak apalah artinya bagiku. Ayo, tuangkan semua menjadi semangkuk, akan ku tengah habis sekaligus dan boleh kalian tambah lagi semangkuk nanti. Tampaknya tidak sedikit arak yang sudah ditenggaknya sehingga nada ucapannya sudah rada kaku. Tapi bagi pendengaran si melong, suara orang dirasakan sudah sangat dikenalnya. Cepat ia memburu maju dan menyingkap tabir. Tertampak di tengah ruangan cawan berserakan, lima enam gadis jelita dengan rambut kusut dan baju setengah terbuka, muka merah dan mat seorang lelaki kekar berduduk di tengah kawanan gadis jelita ini dengan dada baju terbuka dan tangan memegang mangkuk sedang diminum dengan lahapnya. Dari tepi mangkuk kelihatan kedua alisnya yang tebal. Siapa lagi diakalau bukan Hem Miaoji alis si kucing. Ternyata Hem Miaoji juga datang kemari, sungguh Sim Mang tidak tahu harus bergirang atau terkejut. Apapun juga Hem Miaoji masih sanggup menenggak arak sebanyaknya, hal ini menandakan dia masih gagah perkasa dan pantas dibuat girang. Saat itu Miaoji sudah menghabiskan isi mangkuknya, ia menarik napas dan bergelap tertawa, serunya, nah kosong. Siapa lagi yang akan menyuguhku? Aku seru Simlong mendadak dengan tersenyum. Miaoji berpaling, seketika ia tercengang melihat Simlong berdiri di ambang pintu. Serentak ia berteriak dan membuang mangkuk emas yang dipegangnya, ia memburu maju sambil berteriak, aha, Simlong, engkau belum lagi mati. Di tengah teriakan gembira keduanya lantas saling rangkul. Terendus bau arak dan bau keringat Hem Miaoji yang khas, namun bagi Simlong rasanya terlebih menyenangkan daripada bau harum pupur anak perempuan. Selagi keduanya berangkulan, tampaknya Koei Lok Ong juga merasa bersyukur dan menepuk pundak mereka, katanya, sahabat yang baru bertemu setelah berpisah sekian lama tentu sangat banyak yang ingin dibicarakan, bolehlah kalian mengobrol sepuasnya dan takkan kuganggu. Dalam sekejap itu tiba-tiba Simlong merasa gembong iblis ini juga mempunyai sifat kemanusiaan dan tidak sekejam sebagaimana dibayangkan orang. Kedua orang saling rangkul dan berjalan keluar halaman, di luar sunyi tiada orang lain. Mendadak hujan turun dengan lebat, namun keduanya tidak menghiraukannya. Di daerah yang tandus ini bisa turun hujan sederas ini, sungguh menambah gembira orang. Sembari berjalan Miauji menenggak arak pula dari buli-bulinya, langkahnya sudah sempoyongan, sisa arak dalam buli-buli juga tidak banyak lagi. Miauji, jangan kau bikin mabuk dirimu sendiri, banyak urusan yang ingin kubicarakan padamu, kesempatan untuk bicara seperti ini bagi kita rasanya tidak banyak lagi selanjutnya, desis simlong. Daun pohon gemer sak terpukul air hujan, suara guntur pun bergemuruh, suara bicara mereka sukar terdengar dari jarak tiga-empat kaki, apalagi di halaman yang luas ini tidak kelihatan bayangan orang lain. Jika mau bicara urusan penting, saat ini memang paling tepat dan tempat ini paling bagus. Ada urusan apa, katakan saja, simlong, ucap Miauji. Tapi sekarang engkau tidak boleh mabuk, selanjutnya juga tidak boleh mabuk, mulut orang mabuk sukar dijaga, kuh khawatir kau bocorkan rahasia dalam keadaan mabuk. Memangnya him Miauji adalah orang yang suka membocorkan rahasia. Tentu saja tidak, kata Simlong dengan tertawa. Bahwa sekali ini dia mau melepaskan dirimu dan jit-jit, hal ini sungguh di luar dugaanku. Dari sini terlihat bahwa caranya mengatur tipu musliatnya memang sukar diduga dan tak dapat dibandingi orang lain. Dia yang kau maksudkan dengan sendirinya Ong. Tentu saja dia sangat hebat bila engkau saja tidak dapat merabah setiap tindakannya. Apakah benar dia telah mengikatkan perjodohan jit-jit dan Ong. Lingwoa? A. Perempuan, dasar perempuan. Setiap perempuan memang tidak dapat dipercaya. Masa jit-jit sukarlah? Setan yang tahu hati perempuan, jawab Miauji dengan gemas. Simlang termenung sejenak, katanya kemudian dengan gegetun, hal ini pun tidak dapat menyalahkan jit-jit. Dia mengetahui aku mengikat perkawinan dengan Ong. Hujang itu, dengan sendirinya ia menjadi nekat. A. I, kan sudah kau kenal juga sifatnya. Tapi seharusnya ia pun tahu tindakanmu ini ada maksud tujuan tertentu, kata Miauji. Padahal siapakah di dunia ini yang benar-benar dapat memahami pikiranku Ujar Simlong sambil tersenyum getir? Tertadang aku sendiri pun tidak memahami diriku, orang yang semakin kusukai, semakin dingin sikapku kepadanya. Memangnya apa sebabnya? Sebar engkau sedang menghindar, engkau tidak berani menerima cinta kasih apapun, sebab padapun kamu sudah memikul beban yang amat berat, sebab engkau merasa dirimu setiap saat dapat mati. Memang benar ucapanmu, Ujar Simlong dengan merung. Jika kau rasakan menderita, mengapa tidak kau lepaskan beban itu? Terkadang aku memang ingin melepaskannya, Ujar Simlong. Manusia di dunia ini sedemikian banyak, mengapa aku yang meski memikul beban ini? Walaupun jahat ku ilok ong, tapi tidak jelek dia terhadap ku, mengapa harus ku incar nyawanya? Apa yang ku peroleh bila ku bunuh dia? Siapa yang akan memahami diriku dan menaruh simpati padaku? Di bawah hujan lebat, didampingi sahabat paling karib ini, tanpa terasa Simlong mencetuskan unek-uneknya, diungkapkan isi hatinya yang selama ini tidak pernah dibicarakannya dengan siapapun. Miaoji tidak memandangnya melainkan cuma mendengarkan. Selang sejenak Simlong berkata pula, dengan sendirinya, di dalam hal ini ada juga sebabnya. Justru lantaran sebab ini, maka engkau rela menderita daripada melepaskan beban itu. Betul. Lantas apa sebabmu sahabat itu? Sebab antara diriku dan Koei Lok tidak mungkin hidup bersama, kalau tidak aku mati harus dia yang mampus. Maka biarpun ku tahu Ong Hujain dan Ong Ling Hoa juga iblisnya manusia, sekalipun ku tahu dengan segala daya upaya mereka berusaha memperalat diriku, tapi demi menumpas Koei Lok Ong, aku tidak menghiraukan akibatnya dan mau bekerja sama dengan mereka. Jangan-jangan antara dirimu dan Koei Lok Ong ada persengketaan pribadi tanya Miaoji. Tampak gemerdap sinarmat Simlong, jawabnya, ya. Lantaran Pak Hifi. Kau kira lantaran dia? Habis lantaran apa tanya Miaoji pula. Simlong termenung sejenak, katanya kemudian, ini menyangkut rahasia pribadiku, sekarang tidak dapat kukatakan. Kapan baru dapat kau katakan? Nanti kalau Koei Lok Ong mati. Dia takkan mati lebih dulu daripadamu. Baru habis bicara demikian, mendadak ia menutup beberapa hiat kelumpuhan Simlong, lalu dengan sekali sikut ia bikin Simlong terjungkal. Sekalipun dibunuh pun Simlong tidak percaya Him Miaoji bisa mendadak menyergapnya, bahkan sampai ia sudah terguling ia tetap tidak percaya. Hei, Miaoji, jangan, jangan bergurau serunya meski tubuh tidak dapat berkutik. Him Miaoji berdiri tegak di bawah hujan dan menengadah dengan terbahak-bahak. Nyata mabuknya sudah hilang, suara tertawanya juga berubah mendadak. Air muka Simlong berubah, hah, engkau bukan Miaoji. Apakah tidak terlambat baru sekarang kau tahu kata si kucing dengan tertawa latah. Jangan, jangan-jangan engkau ini Leong Suhey seru Simlong. Hahaha, memang betul, betapapun engkau tetap pintar juga. Ya, seharusnya sudah kupikirkan akan dirimu, ujar Simlong dengan tersenyum pedih. Sejak mula memang sudah kurasakan engkau banyak persamaannya dengan Miaoji, jika di dunia ini ada orang yang dapat menyamar him Miaoji secara sangat mirip, maka orang itu ialah kau. Mengapa tidak kau pikirkan sejak tadi kata Leong Suhey? Sebab ku salah menilai dirimu. Sungguh tidak ku sangka Leong Suhey yang kelihatan gagah perkasa dan berjiwa kesatria itu ternyata juga antek orang. Leong Suhey tidak marah, sebaliknya tertawa, katanya, dan sekali ini dapatlah engkau mendapat pelajaran, betapa pintar seorang Toh dapat juga tertipu. Cuma sayang, pelajaran ini takkan bermanfaat lagi bagimu. Ya, memang, setiap orang tentu juga dapat tertipu, ucap Simlong dengan pedih. Tapi untuk menjebakmu, betapapun kami telah banyak membuang tenaga dan pikiran. Simlong menghela nafas, katanya, dengan sendirinya Hem Miao Ji tentu juga sudah datang ke sini, kalau tidak, sekalipun Koei Lokong mempunyai ahli rias yang paling pandai juga tidak mampu menyamar dirimu sehingga serupa dia. Engkau memang orang pintar, kata Leong Suhey dengan tertawa. Pada waktu Koei Lokong merias diriku, saat itu juga Hem Miao Ji menggeletak di sisiku, jadi benduku ini serupa dicetak dari dia seluruhnya. Dan ada lagi suaranya begitu bukan tukas Suhey. Caraku menirukan suara orang lain memang lumayan, tapi aku tetap khawatir diketahui olahmu, sebab itulah aku berlagak mabuk, padahal paling banyak aku cuma minum tiga cawan saja, yang mabuk benar-benar adalah kawanan budak itu. Wah, ternyata akal bagus, siapapun bila melihat orang yang minum bersamamu sudah sama mabuk, dengan sendirinya takkan terpikir harak yang kau minum adalah harak palsu. Apalagi ditambah gemeruh suara hujan, sungguh sangat kebetulan bagiku, terlebih lagi entah mengapa semangatmu hari ini tampak kurang baik, seperti agak klingelung, bila tidak dapat kutipu dirimu kan terlalu. Simlan tampak sedih, selang sejenak, ia coba tanya, dan hemi yaoji. dalam hal ini memang ada sesuatu memang benar terjadi, yaitu kedatangan hemi yaoji yang akan bekerja bagi kuei loong, tutur liang suhi dengan tertawa. Oh, apakah barangkali kuei loong menaruh curiga padanya, maka curiga padanya sih tidak, yang dicurigainya justru ialah dirimu. Aku, Simlong melengat. Ya, pagi tadi waktu bangun tidak ditemukannya Pek Sifi, engkau juga tidak kelihatan, maka timbul curiganya. Kebetulan waktu itu datang hemi yaoji, maka dengan menggunakan hemi yaoji dia ingin mengujah dirimu. Leong suhi terbahak-bahak dan menambahkan, dan sekali uji seketika juga kelihatan belangmu. Lantas bagaimana kehendakmu sekarang? kelihatan tua kelihatan di selamat